Semenjak ada wabah corona itu pendapatan menurun atau gimana Pak? Ya justru pendapatan agak menurun Pak, agak inilah. Dari pendapatan biasa seminggu dapat lebih 1 juta, 2 juta. Sekarang bisa mencapai paling 500 Pak seminggu. Terima kasih ya Pak. Ya, ya sama sama Pak. Oke ini saya sudah wawancara sama Bapak Yana. Oke guys, itu ada yang lagi panen sosis guys. Kita akan ke sana, kita akan wawancara sama itu para petani yang sedang panen sosis. Simak terus ya guys, kita akan wawancara sama beliau. Akan kita gaguh-gaguh sebentar waktunya. Lagi panen sosis Pak? Ya Pak, lagi panen sosis ini Pak. Hebat, oi. Lumayan Pak, daripada tidak ada penghasilan. Sekarang harga sosis gimana Pak? Sekarang masih di bawah Pak, harganya masih 3.000 lah sekarang Mas. 3.000 itu per kilonya? Per kilonya, ya. Oh iya Pak, ngomong-ngomong namanya siapa ini? Namanya Yana Pak. Oh iya, ini saya lagi ngobrol sama Pak Yana yang sedang lagi panen sosis. Ini sawahnya ada berapa hektare Pak? Kurang lebih ini kalau dihitung-hitung Pak. Lihat tanamannya Bapak ini kurang lebih ini tanahnya, sawahnya ada 10 tombak. 300 tombak. Oh 300 tombak semuanya, itu ada yang tanamin sosis, ada yang tanamin surawu. Burukol, kayangkol. Burukol. Ini tanah ini semua punya Bapak ini. Oh iya Pak siapa tadi Pak? Belum tahu saya namanya. Pak Yana Mas. Oh Pak Yana. Oh iya Pak Yana. Terus itu yang di atas itu siapa itu Pak? Itu saudara atau pegawainya Pak? Itu saudara, tapi ikut kerja lah. Dia mungkin di rumah ikut-ikut lah, bantu-bantu. Semuanya saudara ini. Itu namanya siapa Pak yang di atas itu Pak? Ini namanya Ridwan. Pak Ridwan? Nengok kesini atau? Oh malu Pak Ridwan. Malu mungkin Pak. Ini selanjutnya mau dipasarkan kemana Pak ini Pak? Ini biasa saya ke pasar induk, ke Caringin atau ke Cikopo. Yang pasar kecilnya paling ke Batu Jajar, Dimensi. Oh gitu ya. Ya khusus di Bandung Pak paling. Ini berarti kira-kira panen sekarang dapat berapa kinta Pak? Sekarang perkiraan 2 kinta Pak. 2 kinta. Alhamdulillah ya Pak ya. Ya Alhamdulillah lah. Ini semenjak ada wabah Corona itu pendapatan menurun atau gimana Pak? Ya justru pendapatan agak menurun Pak. Agak inilah. Dari pendapatan biasa seminggu dapat lebih 1 juta, 2 juta. Sekarang bisa mencapai paling 500 Pak seminggu. Gak sesuai dengan perawatan pupuk segala ya Pak ya? Iya. Oke. Gak seimbang. Terima kasih ya Pak. Iya, iya sama sama Pak. Oke ini udah saya udah wawancara sama Bapak Yana. Inilah hasil panen dari Pak Yana. Ini sebagian, sebagian lagi udah diangkut sama mobil. Tadi ini cuma sebagian aja. Halo guys, kita jalan-jalan ke sawah ya guys. Ini adalah sosin. Ini udah siap dipanen. Ini udah siap dipanen guys. Kita lihat guys. Ini sosinya adalah sosin hijau. Siap dipanen. Ini semuanya adalah sampai bawah sana itu sosin semua ya. Ini udah siap dipanen guys. Sosin ini ada sosin yang hijau. Sosin hijau. Ini sosin sekarang ini lagi harganya lagi turun guys. Ini adalah sosin dari Bapak Yana yang belum dipanen. Ini siap dipanen. Tadi berhubung tadi lagi panen yang di atas tadi ya. Tuh lihat di kebun sosinya. Sangat hijau-hijau sosinya ya. Ini udah siap dipanen. Lihatin. Kebun sosin Pak Yana. Tuh. Kebun sosinya. Pohon sawi. Sawi hijau. Oke guys. Ya. Ini kebunnya Bapak Yana. Kebun sosin. Oke guys. Sekian aja ya guys. Jujuh-jujuh banget ya guys. Sosinnya guys. Tuh. Jujuh-jujuh banget ya guys. 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 Terima kasih telah menonton!